Film merupakan salah satu alat yang ampuh di tangan orang yang mempergunakannya secara efektif untuk sesuatu maksud, terutama terhadap masyarakat kebanyakan dan juga anak-anak yang memang lebih banyak menggunakan aspek emosinya dibanding aspek rasionalnya, dan langsung berbicara ke dalam hati sanubari penonton secara meyakinkan. Film juga sangat membantu dalam proses pembelajaran apa yang terpandang oleh mata dan terdengar oleh telinga, lebih cepat dan lebih mudah diingat daripada apa yang hanya dapat dibaca saja atau hanya didengar saja. Pada awalnya, film atau gambar hidup ini hanya berupas rangkaian gambar diam yang diletakkan rapat-rapat ditunjukkan berganti-ganti dengan kecepatan tinggi. Orang yang melihatnya akan mengalami ilusi seolah-olah terdapat gerakan. Pada perkembangan selanjutnya, William Fritz Greene dan Thomas Alva Edison menciptakan kamera pertama yang secara khusus didesain untuk merekam film gambar hidup, disebut kinetograf saat ini dengan perkembangnya teknologi. Peralatan film sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi perfilman yang serba digital telah memberikan kemudahan kepada kita sebagai praktisi pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan film-film pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam pembahasan makalah ini, kami hanya membahas mengenai pengertian film, kegunaannya dalam pendidikan, kelebihan dan kelemahan film sebagai media pembelajaran, dan jenis-jenis film yang digunakan dalam pendidikan. Terkait perihal tersebut sejauh ini, Victoria News telah membuka open casting khusus bagi kamu yang sedang mencari info open casting untuk artis pemain film pendek, jurnalis serumpun sebalai. Ada kabar gembira buat kamu, PH Produken House, Victoria News, kenamaan Indonesia, Cinemark, tengah membuka casting untuk bermain di sinetron-sinetron produksi mereka. Kabarnya open casting ini memiliki nama, Victoria News mencari bintang 2018. Lantas, bagaimana cara mengikuti open casting Cinemark ini? Berikut ini caranya. Para pemuda-pemudi dapat mendaftarkan diri open casting di Grand Vela Hotel Jalan Raya Koba KM. Nomor 18-23, Jalan Raya Koba, Pangkal Pinang, Bangka, Indonesia, 33.127. Dilansir dari adanya open casting ini, tentunya ini menjadi kabar yang mengembirakan bagi kamu yang sedang mencari-cari info casting untuk menjadi pemain di film pendek, jurnalis serumpun sebalai. Adapun ajang casting ini bersifat mencari bakat-bakat baru, dan akan diselenggarakan di kota Pangkal Pinang, tim Cinemark akan langsung datang untuk casting kamu, dan siapa tahu kamu yang akan terpilih mewakili kota kamu untuk ikut syuting di sinetron produksi Cinemark, dan mewujudkan mimpimu menjadi superstar di dunia entertainment. Kameramen Subriyadi, reporter Sandy Saputra melaporkan. Terima kasih telah menonton!